Bupati Lingga alias Welo siap maju di pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020. Sukses memajukan serta mengharumkan nama Kabupaten Lingga di Kancaan Nasional alias Welo ingin hal serupa dicapai di Kabupaten Bintan. Bupati Lingga alias Welo menyatakan siap maju di pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bintan tahun 2020. Alias Welo memilih ikut Pilkada Bintan dibandingkan Pilkada Lingga lantaran komitmen dan keinginannya memajukan Kabupaten Bintan. Sudah ada beberapa partai yang akan mengusung pencalonannya termasuk dari partai Nasdem dan sejumlah partai politik lainnya. Terkait pasangannya di Pilkada Bintan alias Welo mengaku telah menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh yang satu komitmen untuk maju bersama. Menyusung Pilkada 2020 ini saya betul-betul sudah menyiapkan diri untuk tidak bertarung lagi di Kabupaten Lingga tapi saya betul-betul fokus di Kabupaten Bintan. Partainya? Partainya sudah ada beberapa partai yang sudah kita lakukan pembicaraan-pembicaraan dan sudah mulai mengerucut. Alias Welo saat ini masih menjabat sebagai Kabupaten Lingga. Semasa kepemimpinannya, alias Welo sukses memajukan serta mengharumkan nama Kabupaten Lingga di Kancar Nasional. APBD Lingga pada awal dipimpin tahun 2016 hanya sekitar 700 miliar. Sekarang sudah tembus di atas 1 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah kini mencapai 35 miliar rupiah. Berdasarkan data Badan Pusat Statis di Kabupaten Lingga tahun 2019 lalu jumlah penduduk miskin di bumi bunda tanah Melayu ini juga menurun drastis. Dari 13.220 jiwa, jumlah penduduk miskin di tahun 2015 berkurang cukup signifikan menjadi 11.560 jiwa di tahun 2019. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, AI News memberitakan.